Ah gampang nih spiral apaan kayak gini doang Oke sekarang kita pake Kazuha disini ada Ayato, ada Kirara sama Miko ya Ini Miko senjatanya itu ketuker cowo Tadi belum gua ganti Dan ntar gua statnya gua liatin di akhir semua ya Ini Magu Kenki tuh gampang banget lah ya Udah berkali-kali kita hajar Magu Kenki dan dia keluar lagi sekarang Udah rotasinya pokoknya itu-itu aja Kita semua udah apal cara killnya juga gampang banget Bahkan pake Yoimiya tuh bakal gampang banget disini ya Tapi ya gak disaranin Karena chamber 2 sama 3 itu lu harus pake Hydro Gak ada yang spesial ya di party ini Kazuha C0, Ayato C0, Kirara Oke Kirara C6 memang ya Dan Miko kemarin gua salah pencet sampe-sampe dia C2 Kenapa bisa C2? Karena gua pengen Kirara C6 Waduh tau-tau udah mau tewas sih Oke di finishing aja lah sama si Ayato Slash, 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 slash Ada L-nya juga sih Ala udah selesai Oke lanjut ke party yang ini ya Disini kita ada Bennett, ada Wanderer, ada Faruzan sama Xiangling Biasalah mereka bakar-bakar ngepapor-papor ya Itu oke tadi gua bilang ya kan Miko ketuker itu Ketuker katalisnya itu sama Wanderer Jadi Wanderer sekarang pake Witsit Cok, astaga Jelek banget dah Ini disini agak haram ya Karena si Wanderer itu Anemo Dan nanti di chamber 3 itu ada rest gede Anemo Tapi ini gua coba aja Karena gua udah nyaman banget sama party ini Yaudah Gaskin aja pake ini lah Ini udah ada syaratnya Udah terpenuhi Pake Pyro disini Udah ada Dan Anemonya emang agak menantang ya Ntar lu liat aja sendiri Seberapa konyolnya Anemo Ketemu press paling gede Jadi buat kalian jangan tiru party kayak gini Ini party yang salah oke Lanjut ke kepiting api ya Nah ini, ini, ini Harus pake Hydro Biar lebih cepet ya Ini fungsinya itu si Ayato emang buat disini Buat ngerontokin shield itunya si kepitingnya Ini disini ada Kirara juga Buat nge-shale tuh liat-liat Ayato kena shieldnya Kirara Aman, sehat, walafiat Meskipun ya masih berapi-api Kena darah-darah tuh Ini di ulti aja sama Ayato Biar makin cepet itu shieldnya dia Biar rontok ya Dispress-press aja Itu ada skill E Ya si Miko juga bakal kena terus tuh Cepret, cepret, cepret Itu artefak baru cok gua pasang ke Miko Tapi rasionya tuh jelek banget Ini masih gua cari Bahkan beberapa artefak Kalo gua set ke Critical Red Dia bisa tebus 100% ya Wah udah kenok aja tuh Udah tinggal di finishing aja tuh Sama Ayato Tapi What? Ayato ya Lu liat, lu liat, lu liat Gak ada healer disini Itu repot banget Bahkan Ayato gua mau tewas Sudaranya sedikit banget Ternyata dari tadi ya Gua baru sadar Ini semua karakter itu Dari Nazuma coy Ini ceritanya masih nyelamatin Ayato Yang darahnya masih kembis-kembis tuh Nah udah dapet tuh si Miko Ulti, ulti, ulti Woy Miko Ulti woy Nah itu gara-gara gak gua kasih ER Jadinya seret banget gak tuh Tapi udah selesai Oke lanjut lagi nih ke Wonderer ya Oh ya Wonderernya itu Sebelumnya C6 ya Buat kalian yang belum tau Ini udah C6 Dan ya gitulah Jadi agak gampang gitu Kita di chamber 2 Bagian 2 Ini lawan Wah ternyata ini musuh lama coy Musuh bebuyutan Ini ada Eremite-Eremite gitu ya Dia ada Pokemon juga Satu Tapi udah kenok Diajar aja sama si Wonderer Tendang aja tuh Tewas langsung Tewas langsung Gak tewas dong Kenapa bisa gitu Tadi kayaknya Faruzan Belum ulti Gak ada energi kayaknya Nah diulang lagi tuh Yuk langsung ulti Shangling Muter-muter Langsung terbang lagi Dapat critical rate Sama attack percent ya Udah tewas aja dia Ini ada 2 onde-onde Ngapain dia Gue gak tau ini monster apaan Hajar Raja Kayaknya yang satu itu Geo Dan yang satunya itu Dendro ya Oh iya bener sekali Tapi gampang aja lah Yang paling bahaya Emang pas kita lagi Kena burningnya itu ya Itu ada ultinya Bennett Kini kasih api ke tubuh kita Dan ada musuhnya Dendro Udah kena burning Itu sakit banget Tapi gampang Oke udah selesai Lanjut lagi ke Ada Fatui Dicampur Eremite Goyang-goyang Apaan tuh Oh yang pake ring Lempar-lempar itu ya Yang Dendro Ya gampang aja lah tuh Ayato Oh iya Tadi ya dapet buff Makanya Darah Ayato Bisa naik Daripada tewas Konyol Gak selesai-selesai Bentar Waduh itu di belakang Udah pake shield aja tuh Kadang zelotan Kazuha itu Gak bisa narik Harus kenok atau gimana sih Baru bisa ketarik Nah diajar tuh sama Ayato Langsung vapor-fapor Dan akhirnya tewas Nongol nih musuh Ada Apa sih namanya musuh ini Gue kagak ngerti Oh yang jelas Yang satunya Yang cewek yang mirip Ash itu Dia bakal ngejar Jadi Jadi langsung aja samperin Yang pake Aduh Apa sih namanya Yang pake Minigun Tapi serangan yang roket Dilancer-launcerin itu Ada Kayak tanda merah-merahnya Ya di bawah Di tanah Bulet-bulet Jadi Bisa lah dihindarin Buat ngedodge Gue baru tau musuh kayak gitu Biasanya pas ketemu Udah tinggal di kill aja Cepet banget Pas di open world Ini dia musuhnya itu Race-nya gede banget Ada anemo Race-nya itu Lebih tinggi Daripada yang lain Dan cryo race-nya juga sama Lebih tinggi daripada yang lain Itu sampai 60% Ya guys ya Sesekali harus diperhatiin Itu yang belakang Itu ya Yang anemo Dia nembak-nembak Nembaknya itu Sampai 3 kali Gila Tapi kalau yang cryo Itu cuma 2 kali Ini yang ngesel Cuma 1 doang ya guys ya Ini yang ngesel itu Yang cryo Jadi harus dibakar Pake api Beda lagi yang anemo Dia itu gak ada Siltnya Di genshin impact Itu gak ada Silt anemo Gue gak ngerti Kenapa gak dikasih Inilah kenapa Ada Zhongli besok ya Jadi ini Lihat wanderer Gue tuh Terseksa bakat Di sini Dia kena hit mulu Dari tadi Yang harusnya Si Kirara itu Nemenin dia Tapi dia cabut Bareng party 1 Kurang aja Memang Kirara Untuk buildnya Ada di akhir video Jangan lupa di like Follow Subscribe Atau apapun Itulah Pokoknya dipencet ya Dipencet Repeat this course Dare to mess with me You're totally Jimold You're dead You dare to gaze upon me Everybody stand back Have a look again Have a look again I'll see you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton